Intro Shalom kekasih tua dan semua keluarga BMC dimanapun berada Hari ini kita kembali bersaat teduh bersama-sama dan kita lanjutkan Seri pengajaran tentang kekudusan dan kita masuk pada bagian yang ketiga Hidup kudus sama dengan berkat, mari sama-sama kita berdoa Bapak kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan pada hari ini Kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama dengan semua kekasih Tuhan Dan urapi roh kudus untuk kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami mengalami kekudusan di dalam engkau Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan memberkati kita katakan Amen Baik kekasih Tuhan kita lanjutkan seri kita Kemarin kita sudah belajar bagaimana Yosua melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa Karena Yosua mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan untuk menguduskan diri bersama dengan seluruh bangsa Israel Dan hari ini kita akan belajar satu ayat bagaimana kekudusan atau ketika kita hidup kudus Maka kita akan mulai melihat berkat-berkat yang Tuhan janjikan Ingat berkat bukan hanya bicara tentang uang tapi bicara banyak hal Mari sama-sama kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan begini Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Anda lihat tanpa kekudusan orang tidak akan bisa melihat nyatanya Tuhan Realnya Tuhan, apa maksudnya tidak melihat Tuhan? Anda tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan Tidak akan melihat campur tangan Tuhan Mungkin kau percaya Tuhan Tapi kalau kau tidak pelihara kekudusan dengan hidup dalam kebenaran Sesuai dengan firman Tuhan Maka kau tidak akan pernah bisa lihat nyatanya Tuhan Dan salah satu bagaimana saudara bisa hidup dalam kekudusan sebagai orang percaya Dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang Apa hubungannya hidup damai dengan semua orang? Karena ini ada hubungannya dengan bagaimana saudara dan saya ada di area kekudusan Tuhan tidak suka dengan kebencian Tuhan tidak suka dengan kemarahan Tuhan suka dengan kedamaian Karena itu dikatakan di ayat ini tadi Bahwa kejarlah kekudusan Jadi hidup damai Hidup damai dengan semua orang Tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kebencian Berani melepaskan pengampunan Itu sama dengan saudara mengejar kekudusan Engkau membawa dirimu di area Daripada kekudusan Tuhan Sehingga engkau bisa melihat anugerah, kebaikan, pertolongan, mujijat Kesembuhan jawaban daripada Tuhan Saya akan buktikan kepada saudara Mari sama-sama kita lihat dalam Yakubus pasal yang kelima Ayat yang ke-16 Ayat yang saya percaya banyak orang Kristen Kalau engkau memiliki alkitab yang handbook yang kertas Saya yakin di alkitab saudara di Yakubus 5 ayat 16 Pasti sudah distabilo, digaris, bahkan diberi warna Karena ayat ini begitu fenomenal Ayat ini selalu dipegang oleh banyak orang Bagaimana bunyinya? Kita lihat Yakubus pasal 5 ayat 16 Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Anda lihat bagaimana Hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Anda akan mengalami kesembuhan Anda akan mengalami pentahiran Anda akan mengalami pemulihan Kata sembuh ini bukan cuma hanya bicara Sakit, sehat Tapi kata sembuh ini punya arti pulih Dari segala sesuatu Artinya kamu mengalami Dan kamu melihat campur tangan Tuhan Dalam hidup saudara Kuncinya adalah Melepaskan pengampunan Hidup damai dengan semua orang Anda berani berdoa untuk musuhmu Anda berani mengampuni musuhmu Anda berani memberkati musuhmu Bukan hanya engkau akan dipulihkan Maka doa-doamu di hadapan Tuhan Itu penuh dengan kuasa Sekali lagi Mari sama-sama bawa diri saudara Di area kekundusan Tuhan Area kekundusan Tuhan adalah Dimana engkau melakukan setiap apa Yang menjadi ketetapan Tuhan Lakukan firman Tuhan saja Just do it Dan dalam hal ini adalah Hiduplah damai dengan semua orang Jangan simpan pahit Jangan simpan marah Jangan simpan benci Sekali lagi Itu membawamu Di area kekundusan Tuhan Dan kau akan melihat Campur tangan Tuhan Doa-doamu dijawab Pemulihan terjadi Dan lain sebagainya Apa yang kau harapkan terjadi Akan terjadi Karena Tuhan akan melakukan Bagi mereka Yang ada di area kekundusan Tuhan Doa saya Tidak ada satu pun Daripada saudara yang tidak Diberkati Tuhan Mari bawa dirimu di area Kekundusan Tuhan Hiduplah dalam Damai dengan semua orang Lepaskan pengampunan Amin Sekalipun engkau dirugikan Lepaskan pengampunan Itu kunci Membawa dirimu Di area Dimana engkau bisa melihat Kuasa Tuhan bekerja Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Buat hari yang luar biasa Kami tahu bagaimana kami dipulihkan Kami tahu sekarang Bagaimana doa kami Penuh dengan kuasa Apabila kami ada Di area kekundusan Tuhan Itu sebabnya Tuhan Kami tidak mau simpan benci Kami tidak mau simpan marah Kami tidak mau simpan sakit hati Biarlah kami hari ini Mengambil keputusan Untuk melepaskan pengampunan Mengambil keputusan Untuk mendoakan musuh Memberkati musuh-musuh kami Tuhan Terima kasih Bapak di surga Buat hari ini Dan berkatmu Kau siap curahkan Bagi setiap kami Angkatlah tanganmu Terimalah berkat Yang telah Bapak curahkan Sejak daripada Abraham Ishak Sampai Israel Mengalir Dalam hidupmu hari ini Bahkan sampai Selama-lamanya Dalam nama Yesus Yang percaya diberkati Tuhan katakan Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Selamat menikmati